Sebelum masuk ke videonya, gue meminta tolong nih buat subscribe channel Remaja Alwi Koyah Dan kalau tembus 10.000 subscriber atau 10k, channel pantasnya aja bakal ngadain giveaway lagi nih Yang pasti adiannya lebih mantap lah insya Allah So, buat kalian atau keluarga kalian yang pengen memperdalam ilmu agama Bisa di subscribe langsung ya channel yang tadi gue bilang, yaitu channel Remaja Alwi Koyah Yang isinya yaitu kajian-kajian Islam gitu, dan juga nanti mungkin kalau ada acara Islam gitu bisa live disitu Dijamin auto berkah dan auto nambah deh ilmunya, amin Subscribe ya, makasih Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 15 kelas salahan part 4 yang harus lebih diperhatikan pihak kelas kopek Ditonton sampai habis ya, biar gak salah pengertian dan di-share juga Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini, agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Nah, yang pertama ini bisa dilihat langsung ya Tepat di atas mejanya Upin, Ipin, Kak Ros, dan Dato yang Gans itu Ada beberapa produk makanan dan sejenisnya lah ya kurang lebih Tepat setelah pergantian angle, bisa dilihat ya Di atas mejanya itu kosong melompong Ya kurang lebih kayak gitu lah ya Kemana tuh perginya makanan atau produk makanannya yang sejenisnya Padahal, mereka gak berubah posisi sama sekali tuh Kecuali Kak Ros, itu pun Kak Ros kayak ter... Ya seneng gitu lah ya Ya kurang lebih gitu lah ya Kemana kah produk itu pergi dan juga kesalahan pada nomor 1 ini Oke, kalau yang ini ya itu kalian lihat langsung ya Di sana itu ada si kameramen yang memakai baju ungu keping-pingan Yang sedang mewawancarai mbak-mbak yang reporter yang Indiana Tamil tuh kayak gitu Dan di scene selanjutnya, lewat beberapa detik aja Itu abang-abang tiba-tiba bajunya ganti tuh ke warna hijau gelap atau hijau tua gitu kurang lebih Aneh lah ya, orang dia aja selalu in frame maksudnya selalu megang kamera gitu Masa iya bajunya tiba-tiba ganti gitu Dan posisinya dia itu sama Lagi ngewawancarain si reporter itu juga Dan di scene selanjutnya itu lagi ngeliput juga tuh yang kata pas timnya udah dibagi dua Ya kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 2 ini Oke yang ketiga ini ada Jarjit ya Jadi lihat tuh Si Jarjit lagi megang toples yang berisikan ulat tanpa tutup toples gitu tuh Dan di detik selanjutnya, tiba-tiba ada tutup toples warna merah tuh ya Padahal tangannya Jarjit ini selalu megang itu toples dan gak mungkin lah secepat itu Tiba-tiba udah masang itu toples Ya kurang lebih gitu lah ya Kayak dia tuh tangannya megang terus Masa iya tiba-tiba langsung bisa nutup Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 3 ini Nah kalau yang ini tempatnya ya itu lagi-lagi di warungnya Uncle Mutu ya Oke langsung dilihat aja ya Tepat di mejanya Upin, Ipin, Uncle Mutu itu ada kotak makanan sama tempat sendok garpu gitu Dan saat Uncle Ahtong tiba dan duduk di sana Tiba-tiba tempat sendok garpunya itu gak ada alias hilang Yang ada tuh tempat makanannya doang tuh yang warna merah kepingpingan Padahal secara kasat mata itu harusnya deket lah ya dari jaraknya gitu Dan di scene setelahnya itu ada lagi nih kalian lihat ya Ya kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 4 ini Oke kalau yang kelima ini yaitu saat Upin, Ipin, dan Tok Dalang ini mancing bareng Bisa dilihat ya bahwa Tok Dalang membawa bangku, pancingan, dan juga ember Nah di detik selanjutnya saat ikannya kepancing dan loncat ke atas Itu ada cipratan-cipratan air gitu Masa iya dilihat dari air si embernya itu gak ada Padahal yang lainnya ada itu kayak kursi, Tok Dalang, Upin, Ipin Maksudnya dalam artian pembiasan cahayanya ya Harusnya kan ada lah kayak ungu-unggu gitu Yang itu ember warna embernya Dan di scene selanjutnya itu antara ada dan tiada ya embernya Soalnya kayak kalingan Upin Tapi harusnya kelihatan sih soalnya kan gedean ember gitu ya Ya kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 5 ini Oke yang ke enam ini ya itu kalian lihat langsung ya Kak Ros pakai sendal dan sedang menuju ke rumah tuh Dan kemudian sendalnya itu diletakkan di batas rumah ya Kayak kita lah kalau mau masuk rumah sendalnya ditaruh dulu Nah tepat di detik selanjutnya Kalian lihat nih ya Sendalnya Kak Ros itu tiba-tiba gak ada alias hilang Ya alias gak ada lah pokoknya gitu Masa iya di colong Rainbow Sementara itu selama episode berjalan Rainbow itu gak pernah muncul sedikitpun Dan juga scene ini tuh cuma beda beberapa detik doang Soalnya kan Upin-Ipin abis itu naik ke tangga Gak ada Rainbow lewat juga kok Ya kira-kira kemana tuh ya perginya sendal Kak Ros Oke kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 6 ini Nah kalau yang ketujuh ini yaitu Saat Upin-Ipin selesai belanja di kedai runcit Dan membawa barang belanjaannya tuh yang digendong gitu ya sama si Upin Dan saat Ipin kaget Upinnya itu juga kaget Alhasil barang belanjaannya itu jatoh gitu ke bawah Dan di scene selanjutnya saat menghampiri jarjit Lihat ya di belakang mereka atau lihat di dekat kedai runcit Bahwa belanjaannya Upin-Ipin gak ada di tanah alias hilang Maksudnya di tanah tuh kayak bersih yaudah tanah doang Bayangin kalau sampai rumah gak bawa barang belanjaan Otomatis Kak Ros bakal marah lah ya Ya kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 7 ini Nah kalau yang ke-8 ini ya itu lagi di kamar mandi ya Di sana itu tidak terdapat apa-apa tuh kalian lihat di bawah tuh maksudnya yang di lantainya Dan di detik setelahnya itu tiba-tiba ada spons yang berwarna kuning Kayak spons blop tuh Yang tergeletak di bawah tempat di samping dingklik Atau bangku kayu gitu Nah dari mana datangnya spons ya Padahal Upin-Ipin itu lagi sibuk sama kertas-kertasan yang mainan Dan lagi ditanya-tanya Kak Ros gitu Wah yuloh dari mana tuh datangnya Ya kurang lebih gitu lah ya kesalahan pada nomor 8 ini Nah kalau yang ke-9 ini yaitu Dilihat langsung ya Tepat di depan Upin, Ipin, Kak Ros dan manusia kertas itu Ada banyak berserakan daun-daun tuh yang di bawah Yang di tanah Dan tepat di detik setelahnya Pas Kak Rosnya pamit atau pergi Itu daun-daun berserakannya tiba-tiba gak ada Alias udah bersih Padahal Kak Ros itu baru nyuruh mereka nyapu gitu loh Kemana ya perginya itu daun Masa ia kena angin Padahal kan gak ada scene angin kenceng gitu loh ya Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 9 ini Oke kalau yang ke-10 ini bisa dilihat langsung ya Di sana itu ada tempat pensil yang berwarna biru Dan kertas yang ada di hadapannya Mei Mei, Mail dan Susanti Dan di saat pergantian angle Tiba-tiba benda tersebut tidak ada tuh Atau langsung hilang gitu di depan mereka Jadi cuman saung doang kosong Malah Vizie yang megang kertas Itu kan gambarnya dia sendiri ya Ya kurang lebih gitu lah ya Kemana itu perginya pensil dan juga kertas tadi Ya itulah kesalahan pada nomor 10 ini Nah kalau yang ini yaitu saat episode UFO ya Tepatnya di bawah pohon itu ada sepeda yang dikendarai Dan diparkir oleh Upinipin Yaitu sepeda buatannya TDR 3000 Atau Toto Dalang Rangi 3000 ya Nah di detik selanjutnya saat angle-nya dari atas Itu sepedanya gak ada Alias hilang gitu lah ya Dan di saat footage-nya Ehsan Juga gak ada tuh sepedanya Di belakangnya ya bisa kalian lihat Nah kemana tuh kira-kira sepedanya masa ia hilang kan Gak mungkin lah ya Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 11 ini Oke yang ke-12 ini cukup aneh ya Jadi seperti yang kalian tahu Bahwa yang punya rambut sehelai yaitu Upin Nah kalian lihat nih Pas dicermin rambutnya Upin itu gak nampak ya Jadi kayak botak gitu lah Jadi kayak ipin Dan di gambar ini Rambutnya itu bukan dicermin doang gak ada Tapi di aslinya juga gak ada nih Ya kan Aneh ya Dan di gambar selanjutnya lagi itu sama Rambutnya itu gak ada lagi di cerminnya Tapi di aslinya ada Bisa kayak gitu ya Nah ini adalah salah satu kesalahan kecil Yang harus diperhatikan pihak kelas Kopek Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 12 ini Hilangnya rambut Upin Oke kalau yang ini ya itu bisa kalian lihat aja ya Di sebelah bawahnya Upin Ipin ini ada keranjang coklat Bekas ngangkut buah mangga Kalau gak salah Dan di scene selanjutnya Keranjangnya itu gak ada Kalian lihat ya Padahal Jaraknya tuh deket banget loh Dari meja Ataupun dari tempat Upin-Ipin duduk Dan di scene selanjutnya itu ada lagi keranjangnya Hmm aneh lah ya kurang lebih Jadi gitu deh Kesalahan pada nomor 13 ini Keranjangnya pergi kemana tuh Hahaha Oke kalau yang ke-14 ini Yaitu saat piala dunia Afrika ya Jadi si Ipin ini kan dikasih ayam goreng sama Mail tuh Yang kata di bungkusan warna pink kemerah-merahan Dan akhirnya ayam itu ditaruh di atas meja Dan saat di shoot dari kejauhan Ayamnya itu gak ada Maksudnya bungkusan yang warna pink nih gak ada Nih gue zoom ya Nah aneh kan Itu ayam kemana Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 14 ini Jadi kayak tiba-tiba ayamnya gak ada Padahal belum dimakan loh itu Dan di scene selanjutnya tuh ada lagi nih ayam Nih dia Oke yang terakhir ini yaitu Saat scene Tok Dalang nyoba meragain baling seripah atau sendal tuh yang kata game bola beracun Bisa dilihat ya Tok Dalang itu di belakangnya ada rumahnya Upin Ipin sama motor birunya tuh Yang motor sering dia pake Dan saat ngebaling sendal itu dengan gayanya Masa iya tiba-tiba Tok Dalang jatoh dan berada di sebelah kandangnya Rembo Nah iya kemana tuh motor ya Masa iya motornya hilang atau kemana Apa mungkin ini Repindian kamera aja gitu loh Jadi kan tadi nge-suitnya ke kanan tiba-tiba ke kiri yang ada kandang Rembo Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 15 ini atau yang terakhir Nah itu dia Kira-kira 15 kesalahan yang harus lebih diperhatikan pihak kelas kopek kedepannya Atau hal itu mungkin sengaja diselipkan ya Di animasi Upin dan Ipin Biar jadi semacam easter egg gitu lah ya kurang lebih Ya itu sekali lagi mungkin Terima kasih telah menonton